Drone Shalom Lecha, maafal po davara zakat bamba zeh. Hizbullah mulai menemukan celah menerobos pertahanan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu terjadi seusai drone, Hizbullah berhasil menghantam rumah salah satu petinggi Israel. Dikutip dari tribunews.com, drone Hizbullah menghantam halaman rumah Ketua Dewa Regional Mateh Asher, Moshe Davidovich. Adapun insiden itu terjadi saat Hizbullah mengkempur wilayah Israel Utara pada Rabu 21 Februari. Davidovich pun mengakui drone Hizbullah berhasil melewati semua sistem dan mekanisme anti udara serta alat pendeteksi. Terbukti drone Hizbullah mampu bergerak tanpa henti sejauh 50 km ke wilayah utara Israel. Channel 12 Israel melaporkan insiden drone Hizbullah menjadi contoh tambahan kelemahan badan keamanan Israel. Bahkan insiden ini membuktikan bahwa alat pendeteksi dan keamanan objek udara Israel melamah. Al-Mayadeh Lebanon pun mengunggah video yang memperlihatkan drone Hizbullah jatuh di halaman rumah Davidovich. Beruntungnya, drone tersebut tidak mengakibatkan kerusakan signifikan dalam serangan itu. Namun insiden tersebut membuat Hizbullah mulai cemas lantaran Hizbullah memperoleh celah menerobos pertahanan IDF. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!